Jokowi Ya, jadi salah satu yang menjadi andalan pemerintahan kita, Pak Jokowi, itu adalah bagaimana keraluatan pangan itu bisa terwujud dan tentu kita tahu semua bahwa problem yang dihadapi dalam konteks untuk bagaimana menciptakan kedaulatan pangan itu adalah petani kita yang masih lemah petani kita menghadapi problem yang agak menyeluruh ya dari keterbatasan lahan lalu problem kedua juga soal teknologi pertanian problem berikutnya pasar yang saya kira petani kita itu ketika bertanam padi misalnya mereka hanya menabung uang yang barangkali tidak terlalu banyak bunganya kalau diberatkan menabung ya oleh karenanya maka dalam konteks ini petani membutuhkan pendampingan bagaimana mereka bisa bekerja dengan keterbatasan yang ada itu lalu bisa mendapatkan banyak nilai-nilai tambah pertama bagaimana dia petaninya bisa menghasilkan secara maksimal produksinya yang kedua adalah bagaimana mereka bisa mengolah hasil panennya jadi problem pasca panen luar biasa kalau mereka jual padi harganya murah diolah jadi gabah harganya meningkat jadi beras lebih meningkat lagi kalau beras itu lalu diolah menjadi makanan maka nilainya menjadi lebih banyak lagi ini problem petaninya problem nasional ketersediaan pangan itu juga terkait dengan petani karena ini yang kita kadang-kadang prihatin itu adalah ketika musim panen justru import beras terjadi nah ini mudah-mudahan dalam keadaan ini tidak terjadi sekali lagi petani dalam kondisi yang sangat lemah oleh karena mereka perlu pendampingan negara ini punya penyuluh sesungguhnya jumlah penyuluh cukup besar apalagi kalau kita mendasarkan pada undang-undang nomor 16 tahun 2006 di mana penyuluh itu sekarang sudah dikoordinasikan penyuluh di bidang pertanian, perikanan, dan kerutanan itu berada dalam satu payung undang-undang dan secara nasional itu ada badan koordinasi nasional penyuluh badan koordinasi penyuluh nasional yang sesungguhnya kalau ini dimaksimalkan ini cukup bisa mengatasi persoalan kita ini dikagetkan dengan satu kenyataan bahwa Kementerian Pertanian melibatkan tentara melibatkan tentara yang mereka diposisikan sebagai penyuluh ini tentu mengagetkan kita tentu dan tentu PKB juga berada di garda terdepan ketika melakukan penolakan ini karena bisa jadi dalam jangka pendek tentara itu membantu membantu proses menuju ketersediaan suasana depan barangkali ya tetapi untuk jangka panjang sebuah pertanyaan besar saya di Komisi 4 menyampaikan ketika raker dengan Menteri bahwa kita 32 tahun kita ini seolah-olah dibantu oleh tentara untuk persoalan-persoalan yang terkait dengan sosial ekonomi hampir seluruh sisi kehidupan bidang kehidupan itu ada peran tentara tetapi karena tentara itu memiliki spesifikasi kemampuan dan memang tugas dan renangnya itu voksinya bukan di situ akhirnya melakukan kegiatan-kegiatan di luar ketentaraan itu mereka menggunakan pola-pola militer dan ya akhirnya kita tahu ada reformasi dan seterusnya kalau sekarang tentara dilibatkan dalam kegiatan penyuluan kita khawatir kalau cara-cara militaristik itu yang dilakukan dan apa yang bisa dimanfaatkan dalam waktu pendek ini justru pada akhirnya merugikan kita itu sikap PKB jelas menolak itu memang kita mendapatkan penjelasan dari Kementerian Pertandian bahwa fungsi tentara bukan dalam konteks penyuluan langsung akan tetapi dalam konteks memotivasi kita tetap masih keberatan dan kelakarnya di komisi 4 kalau tentara mau dilibatkan berarti komisi 4 menambah kompartemennya jadi tambahan kompartemen KSAD dan seterusnya jadi tetap PKB tegas menolak peran tentara untuk melakukan peran-peran penyuluan ini tentu kita bukan asal nolak bahwa ini harus kita tolak tapi kita punya solusi solusinya adalah bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 itu kan satu desa, satu penyuluh nah, satu desa, satu penyuluh itu kalau dikaitkan dengan jumlah penyuluh yang ada sekarang itu sudah cukup tentu karena penyuluh yang ada itu adalah tiga spesifikasi yaitu penyuluh pertanian, penyuluh perikanan dan penyuluh perhutanan desa kita seluruh Indonesia sekitar 72 ribu jumlah penyuluh yang ada itu ada 82 ribu dengan statusnya masing-masing ada yang sudah PNS ada yang masih tenaga harian lepas nah, jadi kalau mereka diangkat tenaga harian lepas itu sudah memenuhi memang problemnya adalah bagaimana kalau tenaga penyuluh kebutanan apa bisa menjadi tenaga penyuluh pertanian ini pertanyaan cukup logis akan tetapi kalau penyuluh itu dimaknai bukan sebagai pendidik akan tetapi pendamping maka sesungguhnya yang utama adalah bagaimana para penyuluh ini bisa memberikan satu motivasi yang kedua pengetahuan teknis nah, pengetahuan teknis ini barangkali yang perlu ditambahkan oleh karenanya kalau misalnya nanti yang basisnya adalah penyuluh kehutanan lalu dialihkan menjadi penyuluh pertanian maka hanya perlu penambahan pengetahuan-pengetahuan teknis saja atau pengalaman bagaimana memberikan penyuluhan sudah mereka miliki sehingga kalau ini diterapkan saya kira tidak terlalu banyak persoalan oke, di tahap awal barangkali akan menjadi persoalan dan mungkin shock ya kaget karena saya basisnya penyuluh kehutanan akan tetapi harus melakukan penyuluhan di bidang pertanian tinggal bagaimana pendidikannya jadi, sekali lagi bahwa penyuluh yang ada dengan jumlah 82 ribu itu cukup memadai tidak perlu melibatkan pihak lain terima kasih selamat menikmati